Nah itu mas bro, tutup kuat ya Jadi tidak drop maksudnya gitu Walaupun voltase kecil tapi dia tidak drop Untuk narik lampu yang lebih besar pun dia kuat gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, mas bro, mas bro Jumpa lagi disini di meja oprek 7 Oke apa kabar teman-teman semua Ya tentunya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu Amin Nah untuk kali ini saya akan mencoba bereksperimen lagi nih mas bro Eksperimennya adalah menggulung trapo ankle Untuk V1 Menggunakan Karen 10 ampere banci ya Oke kenapa saya bilang eksperimen disini Ya karena jujur saja untuk Penggulungan trapo ankle 10 ampere banci ini Yang pertama kali atau baru pernah akan mencoba gitu ya Baru akan mencoba menggulung trapo 10 ampere banci Oke makanya saya bilang eksperimen ya Karena disini Belum mempunyai pedoman Belum mempunyai pedoman berapa nanti Jumlah lilitanya Dan Seperti apa hasilnya Kan begitu Maka dari itu anggap saja video kali ini kita sedang bereksperimen bersama-sama Kalau nantinya berhasil ya mungkin bisa untuk dijadikan referensi Atau boleh ya teman-teman tiru cara ini Namun apabila gagal ya jangan ditiru Tapi yang diharapkan adalah komentar yang membangun ya Mungkin saya disini eksperimennya masih kurang tepat Atau mungkin ada kabel ini yang kurang besar atau kurang banyak Kelitanya gitu ya Silahkan tambahkan di kolom komentar untuk masukan saya Agar nantinya bisa untuk memperbaiki eksperimen-eksperimen berikutnya Oke mas bro sebelum Kita gulung bersama Mungkin sebaiknya Mas bro juga barangkali ingin tahu Berapa ukuran dari keran yang akan nantinya dipasang pada gulungan ini Oke saya ukur dulu mas bro Kita ukur dulu Panjang dari keran ini adalah Berapa nih Kita nolin dulu ya Kita nolin Wow kita nolin Zero Koyang-koyang tuh mas bro Oke disini gak usah berpatokan dengan Angka digital ini Berpatokan saja dengan Nomor atau Angka yang ada disini ya mas bro Udah agak error nih Sering kena splatter Setrum gitu ya Oke disini adalah Sembilan setengah ya Tepatnya disini sih 9,6 ya 9 cm,6 Ya untuk tebal Atau untuk lebarnya si pelat ini ya pelat keran Untuk bagian dalamnya Yaitu kita Kita offkan saja ini 3 cm,2 mili ya 3,2 mili Oke nantinya tebal si keran ini Setelah dimasukkan di kokernya ini Yaitu Sekitar 2 cm saja mas bro Ya ini saya sudah ukur Waktu pembuatan kokernya Ini adalah Lupang dalam ini Kira-kira untuk Ketebalan keran 2 cm saja Oke kita mulai mas bro Berhubung ada Kertas presspan ya Kita gunakan kertas presspan ya Kalau selama ini saya menggunakan Apa Solasi Kita coba gunakan presspan ini mas bro Mas bro Oke gak usah tebal-tebal Mas bro Kita lem saja disini Kita lemnya dikit aja mas bro Gak perlu Sampai merata gitu ya Terus dari mana kita memulainya Kita mulai dari lubang yang paling bawah nih mas bro Nah disini ya Kita mulai dengan kawat email Berukuran Ukurannya berapa 0,7 mas bro Untuk sekunder Ya sekunder kita gulung lebih awal Atau bagian pertama ini ya Nah disini Tapi seperti biasa Nantinya akan saya tekuk jadi dua Ya sudah digunakan mas bro Ya sudah digunakan mas bro Oke yang pertama ini mungkin maunya dikasih lem dulu Dikit mas bro Biar lah Oke itu mas bro Mas bro Terima kasih telah menonton 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 Hitungnya kan dari sini ya Sret 46 mas bro Ya setiap subnya 46 46 lilit Oke karena disini 46 lilit Jumlah dari setiap subnya nanti Maka saya akan mencoba bereksperimen Untuk menggulungnya Untuk menggulungnya Berapa subnya ya Nah kita pasang dulu ini mas bro Si prespan ini Sambil kita tarik mas bro Biar padat Biar padat Biar padat Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati sekundernya sudah 4 sub kita lalui dan berhenti sampai disini ya sampai 4 sub saja yang tadi setiap subnya adalah 46 jadi dikalikan saja mas bro mas bro kali 4 selalu kita lanjut untuk pemasangan kabel berikutnya ya kita lanjut untuk penggulungan kabel berikutnya yaitu kira-kira primernya dulu atau feedbacknya dulu gitu ya oke disini akan saya coba untuk feedbacknya dulu nih mas bro ya kebetulan sedang bereksperimen yaudah semuanya kita coba dipolak balik dan saya menggunakan kabel 1 mili ya 1 mili untuk feedbacknya feedbacknya kita ambil dari mana nih dari sini mas bro feedbacknya nih kabelnya agak besar jadi nggak perlu di double ya cukup satu saja oke kita nolin lagi ukurannya ini untuk menghitungnya berapa lilit ya perdomanya disini karena bereksperimen ini mas bro perdomanya pokoknya ya penuhnya satu sub ini berapa gitu aja oke kita mulai ini mas bro kita mulai lagi gulung feedback oke kita mulai daqui oke 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 kita hitung mas Bro nolnya disini ya minol sampai ke sini berarti 41 disini mas Bro 41 eh terus kita potong dulu kabelnya lanjut ke gulungan primer untuk kawat ML primernya berukuran 1,5 mas bro-mas bro ya 1,5 oke kita nolin lagi nih mas Bro udah nolin tuh mas Bro tinggal kita gulung lagi oke 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 dan jumlahnya berapa nih ya 29 itu mas bro 29 lilit 29 lilit kita keluarin dulu mas bro oke cukup mas bro kita coba bongkar nanti kita tes langsung seperti apa hasilnya buat teman-teman kalau berkomentar jangan tanyakan ukuran kabelnya ya atau berapa lilitnya karena sudah saya jelaskan kan begitu oke kita lepas-lepas dulu jangan pura dulu kita pasang enak cangung belakang enak selamat menikmati 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 2 cm mas bro Tinggal tes kita Kita tes pada rangkaian Vietnam P1 Waktunya kita tes Seperti apa ya Kita tes dulu pada rangkaian Yang seperti biasa Saya disini menggunakan 8 MOSFET Namun sebelum saya rangkaian Kalau 8 MOSFET ini Tenaganya sangat kecil Karena ini Vietnam P1 Ini berhubung Hanya untuk mengetes trafo saja Jadi seperti biasa Hanya 8 MOSFET ini 8 transistor yang saya gunakan Yaitu D718 Oke buat teman-teman Nantinya kalau trafo ini Memang berhasil Teman-teman seharusnya Pasang TR nya Ya harus mencapai Paling tidak 20 ya 10 kanan 10 kiri Oke saya rakit-rakit dulu Ini mas bro Terima kasih telah menonton 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 Sebentar ya Jadi masih Oke disini kan Sudah saya bilang tadi Ya Kalau cuma 8 TR ini ya Kurang Sangat kurang Karena trafonya juga Trafo Yang Yang 10 ampere Banci ya Lebih besar daripada Biasanya Jadi karena ini Hanya untuk uji coba Ya yang jelas Kita sudah Tahu bahwa Hasilnya seperti ini Hasil dari trafo Yang sudah kita Belum bersama tadi ya Kita lihat lampunya Kita lihat lampunya Ini kalau untuk Ini kecil lah Apa Voltasenya kecil ya Cuman kan ampere nya tinggi Yang Pernah saya bilang dulu Ya Kalau Voltasenya kecil Tapi ampere nya tinggi Di 200 Segitu ya Tadi ya Nah Kalau di 500 Seperti apa Seharusnya di 500 Tetap kuat Gitu ya Nah itu mas bro Tetap kuat ya Ya Jadi Tidak drop Maksudnya gitu Walaupun Voltasenya kecil Tapi dia tidak drop Untuk menarik lampu Yang lebih besar pun Dia kuat Gitu Oke mas bro Kita coba Tidak lama gitu ya Kita tidak Tidak lama Panas apa enggak Gitu Tidak lama Tidak lama selamat menikmati saya belum memiliki kapasitornya ya yang untuk ukuran V6 jadi ini masih langsung ya tidak pakai kapasitor oke mas bro mudah-mudahan bisa dijadikan referensi untuk pembuatan trafonya tadi seperti itu ya adapun gulungannya sudah saya jelaskan beberapa lilit atau beberapa ukuran daripada ukuran kawat emailnya begitu juga ukuran karennya jadi kalau dipertanyakan lagi ya bertanya tentang yang lain ya jangan tentang penggulungan trafonya karena tadi kan sudah saya jelaskan semua oke buat teman-teman yang mungkin bertanya tentang trafo artinya teman-teman mungkin tidak nontonnya itu tidak sampai selesai mungkin dilewati, diskip gitu ya oke ini adem-adem saja nih mas bro ya benar ya adem lah ya maksudnya walaupun anget tuh anget-anget wajar ya apalagi nanti kalau sudah dikasih apa dikasih TR-nya yang banyak TR-nya yang banyak jadi dia enggak enggak begitu panas ini kan baru delapan oke terima kasih atas menyimaknya atas kesetiaannya di channel ini ya jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir juga jangan lupa subscribe teman-teman yang ngintap-ngintip-ngintip-ngintip ya juga gitu ya silahkan hadir saja disini bersama teman-teman lainnya yang sudah pada subscribe pada berkomentar gitu ya pada bertanya-tanya oke karena pertanyaan-pertanyaan anda juga ya insyaallah tetap saya balas walaupun kadang agak telat gitu oke salam pet salam satu hobi saya akhiri sampai disini jumpa lagi pada video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh